Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ilmu kebinaran dan kemanjiran. Yang pastinya berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat banget nih. Bersama saya, Mahari Salasadila, dan tiga teman saya yang akan menemani selama podcast ini berlangsung. Amfel Felix, sayalo. Halo, kemudian ada Nevi Aurelia. Halo. Dan last but not least ada Noval Fajar. Hai Noval. Halo. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan tentang komplikasi pospartus. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja nih bahas tuntas tentang komplikasi ini. Yang terdiri dari pertama, torsio uteri, kedua, retensio secundine, ketiga, ruptur uteri, atoni uteri, prolapsus vagina, dan yang terakhir prolapsus uteri. So, siapkan teh atau kopi kalian nih, dan stay tune. Oke, berarti sekarang kita bahas torsio uteri dulu ya, sesuai urutan yang tadi disebutin sama Mahari. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu torsio uteri? Aku-aku-aku. Jadi, torsio uteri ini adalah perputaran uterus pada sumbu memanjangnya. Torsio uteri sering ditemukan pada sapi perah yang dikandangkan. Yang dikandangkannya tuh terus-menerus gitu, dan jarang terjadi pada sapi potong atau sapi kerbau. Nah, torsio ini lebih sering terjadi pada hewan pluripara dibandingkan dengan primipara. Pluripara itu adalah hewan yang anaknya lebih dari satu ya. Iya nggak sih? Ternyata apa sih ya? Oke, torsio pada sapi ini umumnya berputar 180 derajat sampai 240 derajat. Sedangkan torsio kurang dari 180 derajat ini biasanya dapat kembali lagi kepada tempat asalnya secara spontan. Frekuensi kejadian torsio ini biasanya bagaimana? Kemarin itu pernah aku bahasnya kayak frekuensi kejadian torsio uteri itu sebesar 90% terjadi pada saat menjelang partus pada sapi gitu guys. Terus torsio uteri ini mengakibatkan distokia biasanya. Lalu torsio uteri jarang terjadi sebelum ketujuh kebuntingan. Itu yang pernah aku baca sih. Oke, terus tadi kan udah nih definisi terus frekuensi kejadian. Sekarang penasaran nih sama penyebab dari torsio uteri. Apa sih penyebab dari torsio uteri ini? Dari yang pernah aku dengar dari dosen-dosen kita, penyebab torsio uteri ini salah satunya itu tumpuan uterus bunting yang tidak stabil. Kemudian gerakan sapi berbanding atau berdiri. Lalu uterusnya itu menggantung bebas. Kemudian jika sapinya terjatuh atau terpleset, ini bisa torsio uteri juga. Kurangnya cairan alantois dan tonus otot uterus yang menurun akibat kurang gerak. Kayak tadi kan disebutin kalau sapi pera itu dikenang terus ya. Jadi kurang gerak. Nah ini juga bisa menyebabkan torsio uteri. Kalau ternyata itu ya penyebabnya. Lalu gejala yang ditimbulkan dari torsio uteri itu apa aja? Nah biasanya kalau berjalannya itu ya tuh kelihatannya sapinya nggak tenang guys. Terus dia menendang dan menyebabkan ekor. Terus respirasi dan puls meningkat. Pulsus cepat tapi lemah, depresi, badan lemah, suhu di abnormal, atau ekstremitas dingin dan diare pada diare yang berbau gitu dia guys. Biasanya. Lalu prognosanya itu gimana? Kalau prognosanya itu dapat berubah baik ya. Berubah jadi lebih baik bila segera ditangani nih. Tapi bisa juga jadi buruk jika ada diikuti dengan emphysema fetal, ruptura uteri, atau peritonitis. Oke. Lalu untuk penanganannya sendiri bagaimana nih torsio uteri? Nah untuk penanganan sendiri itu dia penanganan torsio uteri ini dia biasanya penggulingan induk searah dengan arah torsio atau berlawanan juga bisa. Apabila torsio ringan bisa juga dilakukan seksio cesaria. Jadi bisa juga dilakukan apopasi cesar gitu guys. Oke sekarang paham nih apa itu torsio uteri. Kita next aja kali ya kebahasan selanjutnya itu ada retensio secundini. Boleh, boleh banget. Teman-teman kalau ada yang tahu boleh dong dijelasin apa itu retensio secundini. Eh, boleh banget ditahui. Terus tadi nanyanya retensio secundini ya. Retensio secundini itu tertahannya membran fetus atau placenta melalui periode tahap ketiga proses kelahiran. Itu yang aku tahu sih. Mungkin ada lagi yang bisa nambahin. Oke kan tadi disebutin tuh tertahannya membran fetus atau placenta. Kira-kira berapa lama sih batas waktu placenta itu tertahan sampai bisa dikatakan retensio secundini? Yang aneh, yang saya baca sih batas waktunya lebih dari 8 jam setelah pengeluaran fetus. Saya juga penasaran sih penyebab dari retensio secundini ini. Kalian ada yang tahu gak penyebabnya? Kalau penyebab dari retensio secundini ini yang pernah aku baca ya. Penyebab utamanya itu kontraksi uterus lemah atau inersia uteri dan lesioplasenta atau placentitis. Terus satu lagi nih ada lega nih penyebab lainnya biasanya terjadi infeksi itu. Terus lahir kembar, prematur, abortus. Terus ada juga gangguan kesembangan hormon. Peregangan berlebihan dari miometrium, degenerasi miometrium karena bakterial toksin, herediter, peningkatan virulensi mikroorganisme, serta defisiensi kalsium, vitamin A, dan vitamin E. Dan ada juga selenium gitu guys. Wow, banyak juga ya penyebabnya. Kalau misalnya tanda klinis yang bisa diamati dari sapi tersebut yang terjangkit retensio secundini ini ada gak ya? Ada yang ada baca tanda klinisnya yang bisa diamati itu berupa adanya placenta yang menggantung dari vulva dan diikuti metritis. Tanda klinis dari metritis sendiri berupa pulsus meningkat, anoreksia, respirasi meningkat, depresi, suhu meningkat, diare, produksi susu menurun, laminitis, dan adanya mukopurulen discharge. Terus kalau udah kayak gitu, kita harus apa nih? Saya untuk penanganan sendiri itu, dari retensio secundini, itu memberikan secara hormonal digunakan oksistosin dan PGF2-alpha secara manual remover yang lakukan dengan diberikannya anestesi epidural terlebih dahulu. Setelah 20 jam diberikannya anestesi epidural. Setelah pemberian antibiotika dan drenasi dengan memotong placenta yang menggantung di luar. Wah asik nih bisa menambah ilmu baru. Kan tadi udah dibahas tuh yang pertama torsia uteri, terus barusan retensio secundini. Nah selanjutnya, kalau ruptur uteri itu apa sih? Oh, kalau ruptur uteri itu kejadian spontan robeknya di muterus. Banyak sih yang bisa menyebabkan ini. Misalnya, tapi biasanya sih setelah kejadian torsia uteri. Lalu bisa juga karena mengalami sesuatu yang traumatik seperti tertabrak, jatuh. Terus yang ketiga bisa karena traksi pada distokian tidak legartis. Dan kelalian operator atau kecelakaan pada saat melakukan fetotomi dari pisau yang tidak dilindungi atau potongan tulang yang tajam. Oke, ada yang udah jelasin kan apa namanya pengkhiannya atau apa itu ruptur uteri. Nah, ada yang tahu nggak guys gimana itu gejala dari ruptur uteri sendiri? Kalau gejala dari ruptur uteri ini lebih keumum ya, kayak yang pertama tadi disebutin yaitu anoreksia, hilangnya kemampuan memamah biak dan frekuensi memamah biak, turunnya juga kontraksi rumen pada sapi, sedangkan pulsus dan respirasinya itu meningkat, ekstremitas tubuhnya nih pada dingin, kemudian temperaturnya bisa normal atau bisa juga subnormal atau biasanya lebih tinggi dari suhu normal. Oh, gitu ya. Terus, kira-kira ada yang tahu nggak sih bagaimana prognosanya dari ruptur uteri ini sendiri guys? Prognosanya beda-beda nih. Kita bisa lihat dari kondisinya. Kalau misalnya dilanjutkan dengan empis metus fetus, maka akan menyebabkan peritonitis yang fatal banget. Tapi kalau misalnya peritonitis yang nggak fatal, maka tidak akan ada nih tanda-tanda klinis dan sapi masih dapat bertahan hidup sekitar seminggu. Apabila terjadi infeksi akut, di mana fetus dan isi uterus itu maksud ke ruang perut atau abdomen, maka dapat terjadi gejala septisemia atau bakteri dalam darah yang akan menyebabkan shock nih dan sapi, kemudian kehilangan kekuatan sehingga akan mati dalam sekitar 2 hari. Ya, izin menambahkan juga ya. Jadi, tadi kan pada sapi, Nah, untuk kuda sendiri, kerobekan yang kecil pun tanpa infeksi akan tetap fatal untuk kuda tersebut dan akan memunculkan peritonitis yang fatal. Jadi, kuda lebih rawan, teman-teman. Wah, ekstrim juga ya. Apakah ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk kasus ruptur uteri ini? Ada dong. Untuk pengobatan dapat dilakukan menggunakan antibiotika yang mempercepat terjadi infolusi uteri dan dimasukkan secara intrauterin dan intramuskular. Oke, jadi pakai antibiotika. Betul banget, Nefi. Beberapa saat setelah partus. Apa sih penyebab dari atoni uteri? Penyebab atoni uteri itu dapat dibagi menjadi dua, guys. Jadi, ada primer, yang lebih umum, dan sekunder. Penyebab primer yaitu kurangnya gerak saat waktu bunting. Jadi, dia diam terus di kandang. Penimbunan lemak yang melampaui batas akibat tadi kurang gerak, terus uterus terlalu berat karena hidrops atau bunting kembar, misalnya pada sapi. Penyakit atau degenerasi dinding uterus serta oksitosin rendah atau ketidakmampuan otot uterus merespon oksitosin. Sedangkan, para penyebab sekunder yang jarang itu dapat berupa infeksi dari metritis, septica, inflamasi dinding uterus oleh bakteri. Lalu, karena retensio sekundinai dan involusi yang terhambat. Kalau gejalanya itu sendiri, gimana ya? Kalau gejalanya sendiri, yang tampak itu dolor, tidak terjadi, sehingga kantong amniun tidak keluar. Oh, untuk prognosa dari atoni uteri itu bagaimana? Apakah se ekstrim ruptur uteri tadi? Nah, untuk prognosanya sendiri itu, prognosa dari ruptur uteri itu pausta atau dapat disembuhkan dengan preparat hormon, guys. Yang sesuai. Terus, bila dilatasi cervix sudah terjadi, bisa diberi oksitosin. Terus, bila belum terjadi, bisa diberi estrogen, kemudian oksitosin 12 jam, kemudian atau bisa juga untuk pemberiannya hormonnya diganti dengan PGF 2-alpha. Gitu, guys. Oke, paham. Berarti, kalau tadi ruptur uteri itu pakai antibiotik ya, penanganannya. Nah, kalau atoni uteri ini, penanganannya pakai preparat hormon. Iya, bener banget, Nefi. Terus, oh iya, tadi kita sempat disebut ada prolapsus vagina. Terus, aku penasaran nih, bagaimana, bisa ada yang bisa jelasin nggak sih, apa itu prolapsus vagina? Oke, izin menjawab ya. Prolapsus vagina merupakan kejadian keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Prolapsus vagina sebagian besar terjadi pada hewan dewasa saat trimester terakhir kebuntingan. Oh, kenapa tuh prolapsus vagina bisa terjadi pada trimester akhir kebuntingan? Pada trimester akhir kebuntingan, karena di trimester akhir ini terjadi peningkatan hormon estrogen yang akan menyebabkan relaksasi ligamen dan struktur jaringan lunak di sekitar perineum, sehingga peningkatan tekanan abdominal juga terjadi nih akibat pembesaran uterus. Fetus yang berukuran besar, kemudian distansi rumen, sehingga faktor-faktor ini menyebabkan prolapsus dapat terjadi pada trimester akhir dari kebuntingan. Oke, itu nih faktor-faktornya. Terus ada yang tahu nggak sih bagaimana frekuensi kejadian prolapsus vagina pada hewan? Frekuensinya nih dengan atau tanpa prolapsus herfix paling sering pada sapi dan doba betina. Prolapsus ini juga sering banget terjadi pada anjing. Jadi kalau di klinik-klinik kadang suka melihat anjing dengan prolapsus vagina. Apakah prolapsus vagina ini hanya terjadi pada hewan yang bunting? Nggak, jadi prolapsus vagina ini ya, meskipun prolapsus vagina ini paling sering terjadi pada hewan dewasa yang sedang bunting, khususnya di trimester akhir kebuntingan, prolapsus vagina ini juga dapat terjadi pada sapi betina muda yang tidak bunting. selain itu, prolapsus vagina dapat menjadi masalah pada sapi yang mengalami superovulasi berulang untuk pemulihan embryo karena paparan berulang terhadap konsentrasi estrogen suprafisiologis. Oh, gitu. Tadi kalau alasan prolapsus vagina bisa terjadi pada sapi yang tidak bunting itu apa? Jadi, sapi yang tidak bunting itu dapat mengalami prolapsus vagina akibat faktor genetik serta kekurangan mineral makro dan mikro. Oh, oke. Terus, aku penasaran nih bagaimana gimana sih, Pak, penanganan untuk prolapsus vagina itu? Untuk penangannya ini tentu harus dilakukan dengan secara higienis ya, yaitu dengan pertama-tama nih kita bersihkan kotoran benda asing dan jaringan yang mengalami nekrosa. Kemudian, mukasannya kita bersihkan dengan air mengalir yang bersih dan dicuci dengan povidone iodine 2%. Pemberian ini berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian, dilakukan reposisi vagina dengan cara didorong secara perlahan menggunakan tangan. Penanganan pada kasus ini dilakukan tanpa pemberian anestesi maupun penjahitan pada vulva. Oh, oke. Terus, tadi kan sempat ditanganin dengan baik. kenapa ya harus ditanganin dengan baik? Apa bisa dia menyebabkan komplikasi lain? Iya, kalau misalnya tidak segera ditanganin dengan baik dapat edema kronis akibat trauma pada mukosa dan akan ada pendanaan. terima kasih. Serem juga ya. Tadi kita sudah bahas torsioteri, terus retensio secundinai, ruptur teri, dan terakhir rateniu teri. Kira-kira ada yang belum dibahas enggak ya? Ada nih satu lagi kayaknya, prolapsus uteri guys. Oh iya, ada prolapsus uteri juga ya. Kalau prolapsus uteri itu apa? Prolapsus uteri itu keadaan di mana dinding uterus membalik keluar dari vulva dengan bagian mukosa berada di bagian luar dinding uterus dan serosa di bagian dalam. Oleh karena itu terdapat penelanjolan yang atau keluarnya sebagian atau seluruh uterus dari vagina atau vulva. Prolapsus uteri umumnya terjadi saat tahap ketiga dari proses melahirkan guys. Yakni saat pengeluaran placenta setelah fetus berhasil dikeluarkan. Prolapsus uteri ini terdapat dua macam yaitu prolapsus uteri tidak sempurna atau parsial dan prolapsus uteri sempurna atau total. Penyebabnya apa tuh yang bikin terjadi prolapsus uteri? Ini berdasarkan literatur nih yang pernah saya baca prolapsus uteri ini dapat disebabkan oleh adanya atau neuteri pasca melahirkan disertai kontraksi dinding perut yang kuat. Kontraksi uterus yang sangat kuat dan tekanan dinding perut berlebihan retensi sekundinarum induk yang mengalami hipokalsemia induk hewan yang tua dan sering melahirkan serta induk hewan yang dikandang sehingga kurang bergerak. Begitu. Lalu cara mengetahui bahwa hewan tuh menderita prolapsus uteri bagaimana? Nah untuk kita bisa melihat gimana tanda-tanda hewan sedang prolapsus uteri itu biasanya dia selalu merejan gitu guys. Terjadi peningkatan suhu dan denyut nadi napsu makan menurun selaput mukosa uterus terbuka dan akan terkontaminasi dengan fesis. Terdapat kotoran atau gumpalan darah. Uterus biasanya membesar dan memengkak terutama bila kondisi ini telah berlangsung 4-6 jam atau lebih. Serta terdapat uterus berwarna merah yang menggantung di bawah vulva gitu. Untuk frekuensi kejadian dari prolapsus uteri ini sendiri gimana ya? Prolapsus uteri sering terjadi pada ternak sapi dan domba. Prolapsus uteri juga terkadang terjadi pada babi. Selain itu prolapsus uteri dapat terjadi pada kuda dan anjing. Namun frekuensinya jarang. Kasus prolaps pada ruminansia sering mengakibatkan pengeluaran kornua secara keseluruhan. Namun pada ternak babi dan anjing pengeluaran organ biasanya hanya sebagian organ uterus atau salah satu kornuanya saja. Prognosa dari prolapsus uteri itu bagaimana ya? Nah untuk prognosa itu tergantung tipe prolapsus apakah termasuk prolapsus parsial atau total lama kejadian prolapsus uteri serta ada atau tidaknya luka odema atau pendarahan. Prolapsus uteri memiliki prognosa yang baik apabila segera ditangani dengan baik dan tidak terdapat komplikasi sebaliknya prolapsus uteri memiliki prognosa yang buruk apabila terdapat komplikasi atau pendarahan dalam. Untuk penanganannya apakah ada yang bisa jelaskan? Untuk penanganannya itu pertama-tama uterus yang mengalami prolaps dibersihkan dengan antiseptik. Jika kontraksi uterus masih berlanjut diberikan anestesi epidural. Bagian belakang tubuh induk diusahakan lebih tinggi dari bagian depan tubuh induk. selanjutnya dilakukan reposisi uterus secara manual yakni uterus dimasukkan melalui vulva dengan tangan yang bersih. Setelah dilakukan reposisi uterus bagian vulva dijahit. Induk diberi antibiotik secara intrauterin. 5-7 hari kemudian jahitan tersebut sudah bisa dilepas. Waduh ribet juga ya sampai butuh anestesi dari penjahitan. Apakah ada langkah pencegahan dari prolapsus uteri ini? Nah untuk pencegahan sendiri tentu ada. Caranya dengan mengembalakan ternak secara berkala. Terus membuat desain lantai kandang yang tidak terlalu miring. Kontrol kondisi ternak yang sedang bunting untuk tidak terlalu gemuk dengan mengatur komposisi pakannya. Dan mengeluarkan ternak yang pernah mengalami kejadian prolapsus untuk penanganan. Wah paham-paham. Wah sudah tidak berasa ya. Sudah beberapa menit ini kita bahas-bahas bersama tentang kejadian komplikasi paspartus. Karena sudah di penghujung podcast mungkin demikian yang bisa saya dan ketiga teman saya sampaikan. Terima kasih kepada para pendengar karena sudah setia mendengarkan pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! 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 Dadah!